Pemirsa kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Imam kembali kita lanjutkan Pak, ini tadi bilangnya duduk manis gitu ya, tinggal mendapatkan keuntungannya mungkin Bapak bisa ceritakan Pak. Jelaskan ini persyaratan untuk kemudian bisa masyarakat meraih peluang di rumah pangan kita ini seperti apa? Oke, sebenarnya kalau dari sisi syarat ini sangat simpel, jadi siapapun boleh syaratnya punya tempat, tempat itu tidak muluk-muluk, katakanlah garasi yang selama ini nganggur bisa dimanfaatkan. Jadi tidak perlu harus bangun baru tidak, jadi ruko, namanya rumah pangan kita, rumah, ya harapannya memang di rumah saja dulu lah, bukan berarti yang ruko tidak boleh, ruko tetap boleh tapi konsepnya rumah, ya rumah ini harapannya memang melayani untuk di sekitarnya. Nah syaratnya apa untuk menjadi sahabat RPK ini? Simpel, KTP atau SIM, harus KK-nya, kemudian ada surat keterangan domisili dari RT RW, nah ini yang menarik, surat keterangan domisili. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa diharapkan satu RW itu satu, agar satu dan lainnya tidak terlalu dekat sehingga tetap ada pasarnya, kan begitu. Nah ini kami akan melihat, nanti kalau sudah ada surat domisili dari RT RW kan kami bisa pantau, ini RT, ini RW ini sudah ada atau belum sih? Ya kalau sudah ada, ya mohon maaf. Oke, tapi alurnya itu gimana Pak? Misalnya saya berminat, saya ini datang ke RT apa langsung ke bulok nih? Gini, yang pertama, kalau memang sudah dengan hari ini mudah-mudahan menjadi lebih mudah ya, menjadi lebih paham. Kalau memang siap, KRT dulu aja, nyari surat keterangan domisili, dari itu dibawa ke tempatnya bulok nanti ada formnya, formnya diisi, selesai nanti kita akan evaluasi. Oke, nanti kalau sudah di-approve, tinggal di rumah nanti buloknya datang gitu ke rumah? Nah, nanti baru proses pemesanan. Setelah itu proses pemesanan barangnya, ya bulok nanti akan antar. Jadi mudahnya begini, jadi kalau sudah daftar, formnya ada, syarat-syaratnya terpenuhi, dan syaratnya mudah kok. Tempatnya pasti, bulok akan datang untuk melakukan evaluasi, setelah di-evaluasi oke semuanya, baru proses order istilahnya. Proses order nanti bulok akan-kirim barangnya. Oke, itu ada tidak model yang perlu disiapkan dari masyarakat? Cuma 5 juta. 5 juta. Ada juga, boleh juga 10 juta. Artinya minimalnya 5 juta. Dan itu berupa untuk beli barangnya. Oke, nah ini 5 juta ini kira-kira pengeluarannya itu untuk apa nih? Untuk antimistrasi atau apa? Enggak, enggak. Itu untuk produknya. Jadi dengan 5 juta itu ya harga ini, harga dari sisi produk, harga berasnya sekian kilo, ini sekian kilo. Untuk mulailah kira-kira begitu. Untuk mulai ya? Iya. Nah itu nanti kalau dari 5 juta dapatnya, pilihannya apa saja itu Pak? Ada macam-macam. Ada gula, ada terutama beras, ada minyak, ada tepung. Jadi masing-masing ada sekian kilo, sekian kilo, sekian kilo. Oke, jadi... Tapi totalnya kira-kira 5 juta. Baik. Pak Imam ini perbandingan harga, saya ingin tahu Pak. Ini kalau misalnya kan tadi Bapak bilang murah gitu, saya ingin tahu seberapa murah sebetulnya dibandingkan dengan harga di pasaran. Ini mungkin Bapak bisa cerita tidak berapa? Oh, mungkin saya enggak bisa bicara mengenai angka ya. Tetapi teks lain kami sangat clear. Murah dan sehat. Satu artinya barang yang dijual di tempatnya RPK itu harus lebih murah dibandingkan dengan yang di pasar. Ya kalau hitung-hitungannya sangat... Bisa beda di 20 persen, 10 persen gitu kan? Mungkin kalau kita lihat ya sekitar bisa jadi sepuluhan lah ya. Baik. Tapi harga dan harga itu yang memang... Artinya begini, di awal kan saya ngomong duduk manis dapat untung kan begitu ya. Betul. Artinya dengan harga yang memang sudah ditentukan bulok dalam hal ini, itu sahabat RPK itu sudah untung. Oke. Dan harapannya kalau sudah begitu, masyarakat sekitarnya ya belinya di sekitar ini saja. Oke. Ya, itu dari sisi dan kami akan kontrol harga itu. Karena memang... Boleh nanti di naikin. Boleh. Boleh naik selama batasan-batasan tentu. Artinya harga, ada HET-nya. Harga ecelan tertingginya. Karena bukan apa-apa, tugas bulok utama stabilisasi harga. Jadi nggak bisa yang namanya RPK main-main harganya menjadi tinggi. Karena nanti akan nggak sesuai dengan tugas. Pasti nanti diawasin juga ya Pak Emang. Baik. Pak Emang, ini terakhir, singkat saja Pak. Mungkin Bapak ada imbauan terakhir buat masyarakat. Apa yang belum mereka ketahui mengenai rumah penganggaraan kita ini Pak? Oke. Kembali yang pertama bahwa saya akan sampaikan bahwa tugas bulok ini adalah stabilisasi harga. Salah satu alat yang akan kita manfaatkan adalah rumah penganggaraan kita ini. Nah, kami imbau masyarakat yang selama ini mungkin pengen berusaha. Apalagi berusahanya di rumah. Silahkan. Segera datangi kantor-kantor bulok. Ada Facebook-nya juga. Kalau mau coba cari informasi, di website-nya bulok juga ada informasi tentang itu. Silahkan explore lebih jauh dan segeralah bergabung. Karena memang kembali kami ada batasannya. Satu RW itu satu. Sehingga ya nggak semuanya pasti terpenuhi. Tentu kami akan review ya. Bukan berarti yang cepat terus nggak ada titiknya. Tetap ada serat-serat yang memang harus kita ikuti. Baik Pak Imam, terima kasih terhadap bersama kami. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Sampai ketemu lagi Mas. Sampai ketemu lagi Pak Imam. Selamat pagi Pak.